Sidang tiga terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT tahun 2019 silam menjalani sidang dengan agenda pledoi dari para terdakwa di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Para terdakwa meminta bebas dari segala dakwaan. Kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPLAT-T di RT25 Kelurahan Teratai, Kejamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019. Atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnayi, Iman Purwantoro, Muhammad Yuhendi Buyum menjalani sidang pledoi pada hari Senin 5 September 2022. Dalam persidangan, para terdakwa melalui penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan secara tertulis di depan majelis hakim yang diketuai hakim Yandri Roni dengan hakim anggota Yovistian dan hakim Yasinta. Ahmad Royhan, penasihat hukum terdakwa menjelaskan meminta bebas dengan alasan pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 persen. Maka tidak ada kendala, kerusakan maupun kelalaian dalam proses pekerjaan tersebut. Maka mengatakan pembelaan tersebut dan kita meminta kepada payah sakit dan sebagian untuk membebaskan para teman-teman. Mungkin apapun menjadi alasan itu? Jadi alasan kita untuk meminta para teman-teman bebas, yang pertama pekerjaan mereka telah dibayarkan sebagai pihak di atas. Apabila pekerjaan telah dibayarkan tersebut, berarti tidak ada kendala dan tidak ada kebakan dan ataupun kelalaian dalam proses pekerjaan. Sebelumnya, masing-masing terdakwa dituntut selama 7 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 300 juta rupiah, Subsider 3 bulan kurungan penjara, serta secara bersama-sama membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1,5 miliar rupiah Subsider 3 tahun 9 bulan kurungan penjara.